Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hakim masih di channel Kim TV Bagaimana kabar kalian semuanya aku berharap kalian dalam kondisi terbaik sehat selalu dan selalu dalam lindungannya Amin dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial mengganti font di HP Xiaomi ya kebetulan saat ini device yang saya gunakan adalah Xiaomi Redmi 7 ya dan ini berlaku untuk semua HP Xiaomi bisa digunakan tutorial ini Oke tapi sebelum kita lanjut ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya oke kalau sudah langsung saja kita menuju ke tutorialnya baik teman-teman secara default eh di tema sini HP Xiaomi nggak ada pilihan nggak ada pilihan tema ya untuk nggak ada pilihan untuk mengganti font maka biar untuk menu untuk mengganti font maka perlu disetting yaitu teman-teman masuk ke setelan kemudian pilih setelan tambahan kemudian teman-teman pilih lokasi location atau lokasi teman-teman kemudian disini pilih negaranya diganti India ya di India Oke sudah nah sudah sampai disini sudah berhasil kita langsung teman-teman masuk ke setting nah disini sudah ada menu yang namanya menu huruf T ini menandakan font font ya Nah ini berarti sudah berhasil Nah teman-teman bisa pilih disini mau pakai font yang mana oke disini saya mau coba pakai font langsung kita unduh ya kita unduh atau kita download kita tunggu oke langsung kita terapkan nah ini perlu untuk restart ya jadi setelah restart baru dia akan ganti font Oke saya restart dulu teman-teman oke teman-teman sudah saya restart dan sudah berhasil fontnya berubah ya jadi fontnya sudah berubah kalau mau mengganti font atau mau download font lagi tinggal masuk ke tema kemudian pilih yang huruf T ini kita pilih kita cari font yang sesuai yang kita inginkan oke cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe tinggalkan komentar dan tekan like jika kalian menyukai video video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati